Ijinkanlah kami di sini akan memberikan matakan susunan acara tentang pelaksanaan sholat idul adha 1445 hijriah atau bertepatan dengan tahun 2024 masyarakat Yang pertama, kita bandatkan beri syukur Kata Allah SWT, Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita bisa bersilaturahim, bisa berkumpul di lapangan Garuda Genteng Sendang Haji ini Dalam rangka pelaksanaan sholat idul adha 1445 hijriah atau tahun 2024 masyarakat Khususnya di tingkat desa panimbang dan bantar panjang Semoga kita selalu memberikan perlindungan kekuatan iman dan islam Ya Allah SWT Salawat dan salam, mari kita curahkan kepada cinta Nabi Muhammad SAW Jemaah al-Muslimin wa'al-Muslimat rahimah kumullah Acara yang pertama yaitu pembukaan Yang kedua, sambutan singkat dari perwakilan dari kepala desa panimbang Yang ketiga, yaitu pelaksanaan sholat idul adha dan khutbah idul adha 1445 hijriah Dan untuk itu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmawah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Untuk selanjutnya, yaitu sambutan singkat oleh kepala desa panimbang Kepada desa hormati Bapak Jadmiko Kepada beliau dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ujinkan Saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan segala tujian dan syukur Tak henti-hentinya hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha penyayang, lagi maha pemurah Yang senantiasa memberikan kebaikan dalam kehidupan Kita dalam menuntun, kita dalam menjalani hidup Sehari-hari atas periduannya juga Hari ini kita masih diberi kesempatan Untuk menenuhkan dan memuliakan hari raja idul adha Tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurah kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya Dan semoga kita semua mendapat sahabatnya Hingga yaumil kiamah Allahumma amin Melalui kesempatan yang berbahagia ini Saya secara pribadi Dan atas nama pemerintahan Desa Panimbang dan Desa Bantar Panjang Mengucapkan selamat idul adha 1445 Hijriah Dan selamat menjalankan ibadah kurban Kepada segenap kaum muslimin dan muslimat Di Desa Panimbang dan Desa Bantar Panjang Yang menunekannya Jemaah sholat id yang dimuliakan Allah Kita pahami bersama Bahwa hari raja idul adha Juga berkaitan dengan ibadah haji Saat ini saudara-saudara kita Umat muslim Dari seluruh dunia Sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji Alhamdulillah Pada tahun 2024 ini Di pemerintahan Kabupaten Cilacap itu Mendapatkan kuota haji Dan telah memberangkatkan 1315 jumlah calon haji Jumlah ini merupakan terbanyak Di ekskarsidenan Banyumas Serta mengalami kenaikan Sejumlah 300 lebih kuota Dibandingkan tahun 2023 Untuk kita Marilah berdoa semoga Saudara-saudara kita Yang sedang menunekan ibadah haji Senantiasa diberikan Kesehatan Kekuatan Kemudahan Dan kelancaran Dalam menjalankan Ritual ibadah haji Sehingga seluruh rangkaian ibadahnya Dapat dilaksanakan Dengan husu Dan tawadu Serta bisa kembali ke tanah air Dengan selamat Dan berkumpul bersama keluarga Dan yang lebih penting Lagi dapat Ulang dengan Menyandang Predikat haji Yang mabrur Dan mabruroh Amin Ya Rabbul Amin Itu mungkin dari kami Tidak ada kata-kata yang kurang berkenan Kami minta maaf yang sebesar-besarnya Bila topik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh